Intro Masa pres narkoba Polreskobar kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Polreskobar dengan menangkap 3 tersangka pengedar dan pengguna narkotika jenis abu. Pengungkapan kasus ini berawal dari operasi yang digelar selama 3 pekan terakhir. Ketiga tersangka berinisial MJ 28 tahun, MTR 47 tahun, dan seorang perempuan berinisial MU 36 tahun. Ketiga tersangka saat dilakukan penangkapan berada di 3 lokasi yang berbeda dan masih masuk wilayah Kobar. Dua diantaranya di wilayah kecamatan Kumai dan satu lagi berada di Kelurahan Baru, kecamatan Arut Selatan. Setelah itu kita akan tidak lanjuti dan ditemukan bulan kotor 0,7 gram yang disimpan bahwa karga rumahnya. Sehingga para ujurnya selalu dibangan merek F-1976, alat isap, kulit agas, ledok, plastik, dan HP. Hukuman 4 sampai 10 tahun. Sesuai wilayah peredar narkoba jenis sabu yang diungkapkan oleh Kapolres Kobar AKBP Yusufandi Usman saat first release pengungkapan sejumlah kasus pidana umum pada Kamis 30 Mei 2024, tersangka MTR merupakan warga Kelurahan Baru, kecamatan Arut Selatan. Sedangkan tersangka MJ warga Kelurahan Candi dan seorang perempuan MU warga desa Sungai Bedaun. Kedua tersangka masuk ke dalam wilayah kecamatan Kumai. Tersangka MTR merupakan residivisi dengan kasus yang sama. Menurut Kapolres Yusufandi Usman, dari ketiga tersangka ini dipastikan tidak saling terkait. Mereka bertindak sendiri-sendiri dalam bertransaksi barang haram tersebut. Dari ketiga tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan paket sabu, senilai puluhan juta rupiah. Dari tangan MJ disita 14 paket sabu dengan barat kotor 19,87 gram, yang diakui didapat dari H, yang kini telah ditetapkan sebagai DPU. Dari tangan MTR disita 3 paket sabu dengan barat kotor 0,74 gram. Dari tangan MU disita barang bukti 7 paket sabu dengan barat kotor 2,12 gram. Ketiga tersangka dikenakan pasal 114 atau pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kemudian untuk narkoba tidak ada kaitannya, walaupun itu di desa yang sama. Di desa yang sama, tapi sumbernya juga di lingkungan Kecamatan Rumai. Jadi dia ini di bawahnya bandar lagi, tapi tetap jadi pengedar dari bahasa dari pendidik. Dan di atasnya itu tetap mengambil barangnya dari warga Kecamatan Rumai. Dari Pangkalan Bun, Rudi Bintoro melaporkan.